Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 13 Oktober 2023. Adem Hidayat, seorang warga yang berusia 39 tahun dan tinggal di Dusun Karang Mulia RT-10 RW03, Desa Sejarjaya, Kecamatan Datu Jaya, Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di sepanjang pematang sawah setelah diduga tersengah aliran listrik yang digunakan untuk terangkap tikus. Terdapat indikasi bahwa korban mengalami kecelakaan fatal ini akibat sentuhan listrik dari perangkap tikus yang dia pasang sendiri. Setelah penemuan korban, jenazahnya dievakuasi dan dibawa ke rumah buka. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Kapalsek Batu Jaya, AKP Sutrianto SH, menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh anaknya sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia bagian barat di sebuah persawahan di Dusun Karang Mulia, Desa Sejarjaya. Istri korban telah meminta anak mereka untuk mencari suaminya setelah adeng budaya tidak pulang ke rumah setelah sholat subuh. Sebelum pergi ke sawah setelah sholat subuh, korban berpamitan kepada istrinya. Namun hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, korban belum kembali dan istri korban pun meminta anak mereka untuk mencarinya. Setelah korban ditemukan dan akan diautopsi oleh pihak kepolisian, keluarga korban menolak dan menganggap bahwa kematian Adin Hidayat adalah murni akibat musibah dan bukan tindak kriminal. AKP Sutrianto SH pun mengungkapkan pihak kepolisian mengerima permohonan dari keluarga korban untuk tidak melakukan autopsi. Demikian Jenis TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!